Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Basorkaji, sebuah channel yang memberikan informasi Android terbaru kepada kalian semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara menampilkan sentuhan tangan kalian yang ada di layar. Cara ini sebenarnya terbilang cukup mudah, namun sebelum menuju ke tutorialnya, kami sarankan anda untuk like video ini terlebih dahulu. Kami juga menyarankan anda untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, sekarang ayo kita lanjut ke praktek untuk menampilkan ketukan atau sentuhan tangan di HP kalian. Caranya terbilang cukup gampang, kalian masuk saja ke setelan atau pengaturan di HP kalian masing-masing. Di sini kalian bisa mengaktifkan opsi developer yang ada di HP kalian masing-masing. Di HP saya, untuk mengaktifkan opsi developer kita harus masuk ke sistem dan tentang ponsel. Jika di HP kalian, kalian bisa langsung masuk ke tentang ponsel. Biasanya ada di paling atas atau di paling bawah. Kemudian kalian cari nomor buil. Kalian tekan 7 kali nomor buil tersebut agar opsi developernya aktif. Jika diminta konfirmasi pola anda, masukkan saja pola yang kalian miliki. Nah, dengan begini opsi developer di HP saya sudah aktif. Nah, jika kalian masih kebingungan cara mengaktifkan opsi developer ini, kalian bisa mencari tutorialnya di Youtube atau di Google. Kemarin ada beberapa orang yang tanya, bang gimana cara mengaktifkan opsi developer di HP Xiaomi? Nah, jawabannya kalau di HP Xiaomi, kalian harus menekan 7 kali versi MIUI-nya. Nantinya akan muncul opsi developer-nya dengan sendirinya. Kalau di HP Vivo, kalian bisa menekan 7 kali versi perangkat lunak. Nantinya juga akan muncul opsi developer. Kalau di Oppo, kalian bisa menekan 7 kali nomor bentukan. Nantinya juga bisa muncul. Namanya juga tergantung HP kalian ya. Di sini kalian cari saja opsi developer-nya. Namanya tergantung di HP kalian, ada yang tulisannya opsi developer, ada yang developer option, ada yang mode pengembang, ada yang opsi pengembang. Itu semua sama saja. Kalian pilih saja menu tersebut. Jika kalian tidak bisa mencarinya, kalian bisa menggunakan menu telusuri ini. Kalian bisa cari opsi developer seperti ini. Nah, ini kalian klik saja. Nanti menu opsi developer-nya kurang lebihnya seperti ini. Pastikan opsi developer tersebut aktif ya. Kemudian kalian scroll ke bawah. Dan di sini kalian aktifkan, tampilkan, ketukan. Di sini beberapa HP mungkin beda ya namanya. Kalian pastikan saja masuk ke menu masukan ini ya warna hijau. Kemudian di atas lokasi penunjuk itu kalian bisa kalian klik. Biasa saja itu menu-nya bukan tampilkan ketukan. Tapi kurang lebihnya posisinya ada di situ ya. Nah, nantinya seperti ini ya ini. Ketukannya atau gesekan tangannya sudah terlihat bukan. Cara ini bisa kalian terapkan jika kalian ingin mengupload video-video tutorial seperti di channel saya ini. Jadi, nantinya akan lebih mudah untuk melihat videonya, memahami video kalian. Oh ya, untuk mengaktifkan opsi developer, kalian bisa masuk ke opsi developer tadi menunya. Kemudian kalian bisa memanikannya. Namun ada juga yang caranya tidak ases simple ini. Kalian harus masuk ke aplikasi jika ingin menonaktifkannya. Kemudian pilih aplikasi lainnya atau semua aplikasi. Nantinya akan muncul semua aplikasi seperti ini. Kalian pilih saja setelan ini. Mana setelan ini. Nah, di sini kalian harus menghapus penyimpanannya. Sehingga nantinya opsi developer tersebut sudah tidak aktif. Opsi developer juga berguna bagi kalian yang ingin mempercepat HP kalian. Tutorialnya sendiri sudah ada di video kami sebelumnya. Kalian tekan saja video yang ada di pocok atas. Jika kalian ingin mempercepat HP kalian dan agar tidak lag lagi HP kalian. Mungkin cukup sampai di sini tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika masih kebingungan, tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.